You not know you about their life Pocoran keberadaan ponsel flagship Samsung Galaxy S23 series terus bermunculan Ini jadaran ponsel kelas atas itu disebut akan meluncur pada awal Februari 2023 mendatang Kabar ini datang dari media asal Korea Yang mengutip sumber dalam industri disebutkan juga bahwa ajang unpacking pada awal Februari 2023 tersebut akan dikelar secara offline Ini adalah pertama kalinya setelah 2 tahun terakhir peluncuran lini Samsung Galaxy S dikelar secara virtual ataupun online Terakhir kali Samsung menggelar peluncuran Galaxy S secara tatap muka penuh dengan padat 2020 lalu ketika menulis Samsung Galaxy S20 series Selain waktu lokasi peluncuran Samsung Galaxy S23 series disebut masih akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang di San Francisco, Amerika Serikat Meski demikian, sumber dalam industri tersebut tidak menyebutkan tanggal pasti peluncuran jajaran ponsel flagship ini Namun, ada dugaan bahwa Samsung akan menggelar acara peluncuran tersebut pada minggu pertama Februari 2023 Atau sekitar tanggal 5 Februari Sebab peluncuran Samsung Galaxy S22 pada awal tahun 2022 ini juga dirilis di minggu awal Februari Dan berikut adalah bocoran spesifikasi dari Samsung Galaxy S23 series Bocoran lainnya menyebut bahwa bantuan laga dari ponsel terbaru ini akan lebih mahal dibandingkan dengan pandahulunya Yang di Samsung Galaxy S22 Konon, Samsung Galaxy S23 series bakal mengenalkan chipset teranyar dari Qualcomm yang di Snapdragon 8 Gen 2 Pembocor gadget Ace Universe menyebut bahwa Samsung kemungkinan besar memesan chipset teranyar itu Dugaan itu muncul karena kecepatan clockspeed CPU pada perangkat bernomor model SM-S918B Atau Samsung Galaxy S23 yang tercantum di hasil Geekband mencapai 3,36 GHz Memang situs benchmark tersebut tidak secara gamelang menuruskan bahwa perangkat itu dinagai oleh Snapdragon 8 Gen 2 Tetapi, jika dilihat dari spesifikasinya, kemungkinan besar chipset yang digunakan adalah Snapdragon 8 Gen 2 Dari sebuah model, Samsung Galaxy S23 Ultra nantinya akan menjadi model yang paling unggul Perangkat tersebut diperseksi bakal memiliki clockspeed yang lebih tinggi dibandingkan dengan ponsel lainnya meski dinagai oleh chipset serupa Menurut database Geekband, Samsung Galaxy S23 Ultra mampu mengantongi skor 1594 poin untuk single core dan juga 4580 poin untuk multi core Angkat tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra Dan itulah bocoran mengenai Samsung Galaxy S23 Ultra Untuk informasi lebih lengkapnya, kita tunggu kehadirannya di pasar Indonesia Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini